Ponepik yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun akhir-akhir ini rupanya membawa dampak buruk untuk sejumlah alumni PONPES tersebut. Banyak yang mengakimi mereka terkait isu yang beredar di PONPES pimpinan Panji Gumilang. Tak hanya itu saja, banyak dari mereka yang merasakan karirnya hancur karena menjadi alumni dari Al-Zaitun. Dikuti pendadikomas.com, narah hubung forum komunikasi alumni Al-Zaitun Muhammad Yesan mengungkap dampak yang dirasakan oleh sebagian besar alumni baik dari sisi kehidupan sosial maupun dunia kerja. Dari sisi kehidupan sosial, banyak para alumni yang mulai mendapatkan pertanyaan atas kontroversi yang berkembang. Satu dan teranya soal diperbolehkannya Zina, sebagaimana diungkapkan oleh pendiri negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center, Kem Setiawan. Yesan mengaku sebenarnya terganggu dengan tudingan tersebut. Tanya itu, ia juga mengaku banyak orang yang tanpa mempertanyakan tetapi langsung mengakimi. Ada yang menuding sholat yang dilakukannya susah. Sementara di dunia kerja, diakui Yesan dampak yang dirasakan para alumni tak kalah besarnya. Ia menyebut adalah seorang alumni yang bercerita bahwa kliennya sampai membatalkan proyek pekerjaan. Hal itu karena klien tersebut mengetahui latar belakang pendidikannya berasa dari Al-Zaitun. Padahal menurut Ihsan, para alumni Al-Zaitun banyak yang benar-benar menempuh pendidikan formal di tempat itu tanpa mengikuti gerakan bawah tanah negara Islam Indonesia atau NII. Sementara itu, Ihsan meyakini pimpinan Al-Zaitun Panji Bumilang membuat pendidikan formal yang mereka tempuh sebagai kedok agar bebas dari pidana. Ia pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah Al-Zaitun tersebut. Sehingga tak ada lagi permasalahan yang mengganggu kehidupan para alumni yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!